Korban bom Tamrin masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kita langsung bergabung dengan Andika Perdana dan Irham Andri dari RSPAD Gatuh Subroto, Jakarta Pusat. Ya, selamat siang. Andika, seperti apa update terkini dari perkembangan perawatan korban yang kabarnya tadi malam menjalani operasi? Ya, benar sekali Carlos dan Pak Mirsa ada beberapa korban yang dirawat di rumah sakit RSPAD Gatuh Subroto yang masih dalam perawatan dan kemarin menjalani operasi. Tujuh menjalani operasi dan dua lainnya tidak menjalani operasi karena masuk dalam kategori luka ringan, hanya juga menderita trauma. Ini adalah nama-nama yang disiapkan tadi tim Berita 1 TV bersama dengan rumah sakit RSPAD Gatuh Subroto. Yang pertama, di nama pertama atas nama korban Budi Rahmat, kami yang memperoleh informasi telah pulang dan meninggalkan rumah sakit berumah di Grand Depok City. Lalu yang kedua, Aibtu Dedy Mariyadi yang seperti kemarin juga dalam pemberitaan banyak masuk dan disaksikan oleh pemirsa berita 1, merupakan polisi lantas Jakarta Pusat Unit Menteng. Aibtu Budiono yang kondisinya sudah lebih baik, tadi sudah dijenguk oleh keluarga, tetangga, di mana ia mengalami luka tembak di dada bagian kanan dan perut yang telah menjalani operasi. Lalu, Anggun Kartika Sari, berumur 24 tahun, perempuan, ini juga menjalani operasi kemarin. Ia menderita luka di bagian betis, paha, dan panggul karena terkena serpian dan paku-paku ketika kejadian berada di lokasi. Kelima adalah Herial Islam yang beralamat di Grogol. Dan ini adalah nomor enam warga negara Belanda, Johannes Antonius Maria, 48 tahun, yang berita luka parah. Dan dari informasi yang berhasil diperoleh oleh Berita 1 TV, dia juga telah menjalani operasi untuk mengangkat peluru dari bagian kepala sebelah kanan. Untuk nama seperti Selamet, Permana juga masih dalam perawatan. Dan yang terakhir, hukus kurnia ini juga sudah dapat dikatakan dalam kondisi yang relatif lebih baik. Karena hanya mengalami ruka ringan dan hanya menderita trauma. Dan tentu, koban-koban yang masih dirawat di RSVD ini masih dalam pengawasan dan juga pengamatan dari dokter di RSVD. Carlos? Iya, Andika kita kemudian mendapatkan informasi ada korban warga negara Singapura begitu. Apakah kemudian bisa terkonfirmasi benar ada dan lalu sudah dibawa pulang ke Singapura? Ya, korban yang dimasukkan, yang tadi Anda sampaikan ini adalah warga negara Belanda. Seperti yang saya sampaikan tadi, bernama Johannes Antonius, warga negara Belanda berumur 48 tahun. Benar sekali, telah dipindahkan ke rumah sakit di Singapura pada kemarin, Sabtu jam 4 sore. Dia menderita luka parah di bagian kepala dan ada peluru di bagian kepala tersebut. Dan telah dipindahkan untuk mendapatkan perawatan dan ini diminta oleh kubbes Belanda yang ada di Jakarta. Dan yang telah kami lihat juga di sini, ada beberapa kerabat, keluarga, dan teman-teman yang mencenguk. Terutama dari beberapa polisi yang dirawat di sini, mereka menyampaikan umumnya kondisi dari teman-teman mereka yang dirawat di sini. Sebagai korban pom di Tamrin ini, sudah lebih baik dan secara psikis masih terpengaruh dengan kejadian yang terjadi di Sarinah dan di kawasan perempatan Tamrin kemarin. Terima kasih.